Saudara, saat ini saya sedang bersama dengan bakal calon wakil presiden Mahfud MD yang baru saja selesai tes kesehatan. Selamat sore, Pak. Pak, tadi sudah tes, bisa diceritain dikit nggak, Pak? Kira-kira gimana nih hasilnya tadi? Tadi ini ada 11 item ya, dalam perutama, apa namanya, mengusur seluruh kondisi tubuh, kota, hidup, 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 dan lain-lain lah. Banyak psikologi, psikometri, banyak lah yang bilang dari jahabat, tapi setelah item itu memerlukan waktu, 18 jam lebih, sehingga saya tiba jam 8, baru selesai jam 4 lewat, ya, 9 jam lah dengan sendiri. Dan semua selesai dengan baik. Semua selesai dengan baik? Tapi itu kan banyak tuh, Pak, ada persiapan khusus nggak sih sebelum hari ini, apa, lari pagi dulu setiap hari, atau makannya diatur dulu, atau gimana, Pak? Nah, yang puasa aja, puasa sejata di malam jam 8, lalu saya istirahat yang cukup. Jadi semalam tentu, saya mulai jam 8, tidak terima tamu, saya duduk terus, pagi jam 5 bangun, terus jam 6 persiapan. Ada pesan-pesan khusus nggak dari ibu, selama menjelang tes kesehatan harus tidur cukup, gitu, atau misalnya, eh, makan yang banyak, gitu? Iya lah, yang menyiapkan makan, yang mengingatkan bahwa saya sedang puasa, yang membangun, dan menjelangkan baju-baju yang harus berawal. Tes kesehatan sudah, selanjutnya apa lagi nih, Pak, yang sekarang jadi fokus siapa? Iya, sosialisasi lah, karena masa kampanye kan belum mulai, tetapi nanti akan ada era, atau waktu penetapan kampanye aja. Berapa, menatakan berapa, kemudian umpian nomor pemilik, atau nomor pasangan, kan di umpian. Hanya itu saja, prosesnya sudah... Siap semua, Pak? Iya, tidak ada standarnya sih, aku. Tapi kalau terkait dengan cuti, itu sudah diakses, Pak, sama Pak Presiden? Sudah, biarlah ngatur aja, gitu. Oh, baik. Tapi, habis ini, minum jamu yang ada di belakang, ya, Pak, ya? Iya. Biar kembali fit, makin fit lagi untuk agenda-agenda yang lebih padat ke depan. Baik, terima kasih banyak, Pak Maafut, tapi kita sudah mendengar bagaimana bocoran atau isi dari tes yang dilakukan selama 8 jam oleh Maafut MD dan tentu saja dengan pasangannya Ganjar Pranowo di Rumah Sakit RSPAD tadi pagi sampai dengan sore hari ini. Dibutuhi mas Tanda, Wandi, Kompas TV, Jakarta. Saya Tifa Solaesan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, Pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, dan percaya.